Pagi bu, pagi apa tuh bu? Pagi dimur baju, nek. Kok, kok rewel bu? Iya, ini kalau pagi memang suka kayak gini. Udah, udah, cantik banget, nek. Cucuk-cucuk, jangan nangis. Eh, kira-kira namanya siapa? Munahara. Munahara, umurnya berapa? Umur 3 bulan. Berpadan? Berpadan 1300 waktu lahir. Oh, ibu nikahnya di umur berapa? Nikah umur 17, itu pun masih SMA di umur tamat. Oh, gitu ya. Ini anak pertama ya, ibu? Anak pertama. Kira-kira ibu tahu nggak stunting itu apa? Iya, nggak tahu itu. Nah, kalau ibu nggak tahu, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Stunting merupakan gangguan akibat kekurangan gizi kronis pada seribu hari pertama kehidupan. Berdasarkan studi Gizi Indonesia, mengatakan Indonesia berada dalam presentasi angka stunting yaitu sebanyak 24,4%. Hal ini sangat jauh dari harapan WHO yang menargetkan sebanyak 20%. Indonesia termasuk dalam kategori negara yang tinggi dengan angka stunting. Nah, ada pun dampak dan stunting. Yang pertama, kita berlakukan mental, kognitif menjadi lamban, tumbuh kembang menjadi terganggu, dan risiko terkena penyakit degeneratif seperti hipotensi, kanker, dan juga gantung. Nah, jangan khawatir, ada pun cara untuk mengatasi stunting. Yang pertama, untuk kamu yang lagi remaja, ayo kita ideakan usia penikahan. Di usia 61 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Yang kedua, beri asa eksklusif pada bayi hingga umur 6 bulan. Yang ketiga, hindari stres pada ibu hamil. Yang keempat, sanitasi air yang baik. Dan yang terakhir, ibu hamil harus menjaga gizinya. Oke? Say not to stunting for future of Indonesia. Because they all today for the later tomorrow. Ayo, cegah stunting. Karena anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa. Cegah stunting, bisa! Nah, ibu, apakah ibu sudah terpaham dengan penjelasan tadi? Sudah. Jadi gini, mungkin karena mengurangnya pengetahuan saya, jadi saya belum mengerti. Oh iya, neng. Saya menanya. Ya? Kira-kira makanan apa yang boleh saya konsumsi dengan anak-anak saya konsumsi? Mana saat ini saya sudah berbicara untuk menjaga kejadiannya? Oh, iya. Nah, khusus untuk ibu. Ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang berkotein. Seperti ikan, kacang-kacangan, dan juga bau buah. Nah, saya salamkan untuk mengkonsumsi akhikatnya. Nah, dan juga jangan lupa, ibu juga mengkonsumsi susu. Susu khusus untuk ibu yang sedang menyusuri. Yang telah dijual di toko-toko. Nah, ibu, jangan lupa, lihat dulu labelnya harus banyak kalsiumnya. Nah, untuk si dedek bayi, ibu ini, ibu selama 6 bulan, ibu harus full memberikan AC kepadanya. Nah, setelah itu baru ibu bisa selingi dengan antasi. Makanan pengganti air susu. Nah, sudah tahu kan ibu apa saja? Nah, setelah itu ibu harus menjaga adik bayi, dan gizi ibu, dan gizi adik. Oke, saya mau pergi dulu ya, ibu ya. Semoga ibu paham dan adiknya cepat sembuh dari sakitnya ya. Atau ibu bisa langsung kira masakit untuk mengajaknya apakah anak ibu di kategorikan stunting atau tidak. Ya, ibu ya. Sampai dulu, buah. Assalamualaikum. Terima kasih, Neng. Terima kasih, Neng.